ya halo guys halo guys welcome to Geroetan channel coy disini ada yang pernah main tong setan tong setan tuh bukan tong tapi yang udah mati terus jadi setan gitu kayak takutnya ada yang salah paham gitu males udah sumpah hari ya sulit anji ini tapi gimana males udhanya cicilan mobilnya masih 3 tahun lagi gua sama pipi lu mah enak udah lunas iya dong gua sumpahin nih mobil tujuh anji gua sumpahin mobil tujuh rumah lu tiga biar lu nyicil mulu seumur hidup ampe lu nenek-nenek ya ampe lu sperma lu kering eh bangsat masa ampe gua nenek-nenek nih ampe kakek-kakek lah bangsat ampe sperma lu kering pokoknya anji kapan tuh? nanti malem jam 8 ya siap den guys jumpa lagi bersama dua reviewer terpila, tengokak, terkencet, terkencet, tertidur, tertidur, tertselimu, tertselimu terkeplak, 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 terkeplak halo guys welcome to Geroetan channel, terkeplak, 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 terkeplak menyanyi dengan Power Bang, menyanyi dengan Power Bang menyanyi dengan Power Bang ha 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 hah ter, ter, tak massive di TASMEGDI terhujan 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 sembunyi sembunyi hujan hujan haye hujan hujan hwajarr przee hu关 jadi kita habis nonton film bioskop tapi kita mau kasih tau dulu ya pertangga apai ini 28 Juni masi ada tepatnya di hari Kamis yang hari ini kebetulan banget ini kebetulan banget långit sumpah tanggal 1944 bulan? 6 nah, bayangkan tanggal 8 bulan 6 2023 cuaca disini 31 derajat celcius match aja gitu nggak ada nggak match anjing match lah anjing 8 6 2 3 8 tambah 6 17 tambah 2 3 41 ya kan? cuaca hari ini 31 derajat jadi hari ini kayak apa ya kayak the star is a line gitu jadi bintang-bintang itu lagi sejajar kayak apalagi hari ini tours day ya nyambung banget ya nah, kalau itu enggak jadi di bioskop itu lagi tayang apa? ada garden of the galaxy masih tayang ada the little mermaid ada hati suhira fat and furious jen kodam jen kodam masih ada masih ada ternyata ya bagus-bagus ternyata ditambah jadwalnya apakah mungkin kita review bagus ya jadi jadi nggak turun-turun dari bioskop ya gila kita berpengaruh anjir anjir gue sampe nombok tau apa apanya? ada spiderman across the spider world ayo gue belum nonton tuh bagus gak? teman-teman gue udah nonton dah borsen sih boring banget anjing kayak gue gue sampe mau tertidur kayaknya beda selera deh seolah ada yang bilang bagus tuh orang tapi lebih kalau gue sih kata gue mending pilih ini anjing the round up 3 uh lucu banget anjing ada spirit doll juga masih tayang spirit doll ya wow spirit doll masih tayang iya dia ternyata tidak tidak tergoyahkan dengan kehadiran tel mermen sama face of furious dan spiderman coba diliat play adnya jangan-jangan play adnya LK21 tapi sebelum tayang ada tulisannya translate by pen akatsuki iya lebah ganteng itu biasanya drakor tuh selanjutnya ada transformer slice of the beast oke ini juga kemarin gue dateng ke premiernya dan menurut gue cukup seru tapi kayak film anak-anak aja sih kayak film-film satu hero pada umumnya gitu yang yang solusinya dibuat muda konfliknya dibuat muda klise-klise orang yang udah hampir udah hampir menyerah ternyata ada kekuatan persahabatan apa itu transformer? iya kayak gitu-gitulah pokoknya kok jadi kayak anime ya kok gue denger-dengar kayak anime co ada momen di saat toko utamanya tuh udah kayak mau kalah tiba-tiba dia mau ngingat-ngingat adiknya gitu terus tiba-tiba dia langsung membangkit semangat melawan kiamat 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 robot kiamat robot robot seks selanjutnya ada star syndrome ini juga kita mau nonton nanti ya kalau misalkan iya ya kalau misalkan masih ada ya pas di pulang dari Surabaya tanggal 11 ya boleh-boleh-boleh biasakan gue mau nonton di arah ini tanjaaang cik nonton diurah ini sampe ke Surabaya gila gue kejar anjing Euro Unita kemanapun gue kejar ke Papua kemarin ke Malaysia ke Malaysia emang gak gue kejar mahal ke Surabaya lu bisa ke Malaysia emang gak bisa goblok kalau ke Malaysia tuh mahal ya lu kalau lu bilang ke Papua Papua lebih mahal anjing daripada ke Malaysia tapi jelas-jelas Papuanya tuh timur di timur woy Malaysia kan agak ke atas tuh kita gak lagi ngomongin geografisnya geografisnya beda 90 derajat lintang kita lagi gak ngomongin geografis kita lagi ngomongin harga ininya budgetnya budget perginya dan goblok putukan 9 setan posternya seperti final destination ya iya iya coy vibesnya iya coy film ini diproduceri oleh Agustino Sitorus didirektori oleh Ari Aziz ditulis oleh Queen Bee dan Ferry Barus dibintangi oleh Ajil Dito Vandy Christian Deni Rawiguna Frisley Herlin Joshua Soherman Fadlan Holau Eric Van Loon Sabina Bayramova Fahira Almira Vladimir Putin Si Unyil Hitler Deni Manusia Ikan dan juga Jakasembung Jakasembung di distributori oleh distributori distributori oleh distributori distributori di distributori oleh kok bener kok kaget oleh PIM Pictures dan Dynamic Pictures PIM Pictures itu ponduk Indah ya bukan bukan PIM yang itu ini beda PIM kan kalau yang PIM kan ponduk Indah Mall kalau ini PIM Carnesian Kim ini unik baru pertama kali ini gue liat di sinopsis film apa? karakternya ditulis umurnya anjing tapi satan peduli enggak ada ceritanya kayak lagi di berita-berita gitu loh kayak lagi di berita-berita NM 20 tahun Verdi 20 tahun dan keempat temannya Devon 20 tahun Sarah 19 tahun Leah 19 tahun dan Miko 20 tahun adalah sahabat yang sama-sama suka traveling suatu hari mereka sepakat untuk liburan panjang selama 5 hari di kawasan Gunung Bromo dan memutuskan menyewa vila yang dilihat dari sebuah website www.hub.com setibanya salah www.bross setibanya di lokasi vila ternyata wujud vilanya tidak sesuai dengan iklan ternyata jauh lebih jadul dan tidak terawat gojekku datang gojekku juga datang sejak hari pertama menginap di vila tersebut mereka mendapatkan teror dan misteri misteri yang di luar Naila mereka seringkali melihat penampakan hantu Belanda banyak setan yang mengganggu di vila tersebut membuat 5 sahabat ini bertengkar antara mereka selisih pendapat ada yang ingin ganti vila ada yang ingin mempertahankan menginap karena hanya beberapa hari saja dan juga ada yang apakah kita harus ke disenilan siapakah pria perempuan dan anak gadis keturunan Belanda itu kenapa mereka selalu muncul di bagian vila itu dan siapa perempuan tua rentang yang juga selalu ada bersama pria dan perempuan Belanda itu ada misteri apa dibalik semua itu berapakah jumlah bensin yang dihabiskan mereka dan berapakah matahari terbit di daerah Bromo dan sekitarnya dan berapakah mereka akan sampai bersamaan jika mereka berangkat 2 jam sebelumnya dan juga jika lo Sarah membeli 300 lusin panci dan dan Niko membeli 100 ribu lusin kemiri berapakah jumlah 300 ribu 300 lusin panci buat apa Nying buat beli panci akhirnya sebelah Mama Dafa hadir lagi sebelah Mama Dafa setelah beberapa bulan ya beberapa bulan libur akhirnya sebelah Mama Dafa terakhir mereka sebelah Mama Dafa sebelum puasa Nying iya bener iya kan gak kerasa sekarang Mama Dafa udah gede gimana buat kalian semua yang ingin menonton filmnya filmnya saya rentangin di bioskop kalau kalian mau nonton silahkan kalian keluar dulu keluar Sarah keluar Sarah saling sayang saling sayang saling maaf saling maaf saling maaf belum dijelas belum dijelas bau amis bau ikan asin bauuuu tapi setelah kalian keluar kalian balik lagi ke sini kalian bentar ke sini sampai selesai aja eh selesai banyak kita mulai dulu dari catatan putih ya catatan putih yang paling gua suka di film ini jelas yang paling menonjol adalah setnya anjing jangan ditinggal gua lu abis nanya gua ditinggal bangsat kita gak punya minuman apa ya yang seger seger ada nutrisari oh nutrisari nih anjing banget kemarin ada yang bilang katanya nutrisari product placement anjing kagak ada product placement cok cuma di AADC kalau product placement itu terang-terangan anjing iya kagak ada kita kayak kayak soft selling soft selling tai kucing gak tai kucing lah di AADC product placement soft selling gak ada kalau disini bener-bener kita diendor sama nutrisari kita bakal puji-puji setengah mati nih anjing kita sembah anjing nutrisari enak jeruk-jeruk asli bukan jeruk-jeruk jeruk-jeruk gak bakal kayak gitu nutrisari memakai jeruk asli bukan cabai-cabai nah itu kalau diendor tapi kan ini gak diendor oke apa yang suka pi tadi pi setnya lah jelas setnya sih set villanya itu beneran kita percaya itu horor anjir setnya terus kayak gue merasa takjubnya adalah ketika dia bisa membuat setnya itu ketika balik ke masa lalu iya entah bagaimana terlihat di masa lalu emang villa itu bagus anjing betul tapi pas dia balik lagi ke masa sekarang jadi keliatan jadulnya lagi jadi keliatan villa jadulnya lagi ngerti gak sih maksudnya ketika scene masa lalu itu gak keliatan serem loh keliatan bagus gitu kayak emang emang orang kaya jaman dulu yang punya gitu bener kita bisa mengerti itu kayak itu jaman dulu gitu iya tapi pas udah balik lagi ke tahun yang sekarang 2076 ini dia jadi balik lagi gitu eh padahal video ini gue tanyainin 2076 dong kan gue bilang di zaman ini 2076 tetapi di bulan 8 Juni 2023 case nya case nya tapi gak cuma satu doang ya case nya yang gue suka ya diantara semua case yang ada disitu eh gak sih beberapa yang pertama case yang gue suka adalah Agildito menurut gue disini dia cemerlang banget sih dialognya tuh berasa natural banget loh kayak ketika masanya ketika dia marah-marah ada kata-kata anjing bangsatnya kayak kita aja kayak natural aja terlalu natural banget menurut gue Agildito cuman sayangnya actingnya Agildito disini tidak ditopang dengan dialog yang bagus pula ya jadi kayak susah bro maksudnya kayak scriptnya emang kayak gitu kayak sia-sia aja gitu jadi kayak padahal menurut gue potensinya Agildito tuh gede banget coy kayak disini tuh dia beneran gue gak peres ya dia beneran bagus gitu sangat-sangat meng-carry film ini bahkan seorang pandi Christian yang menurut gue dia adalah juga bintang film lama iya disini menurut gue cukup melempem dan ya udah aja gitu gak sih mudah dilupakan menurut bagi gue iya kalau yang lain-lainnya ya udah aja lah ya kayak pengisi-pengisi lubang kosong aja sih yang lain-lainnya itu tapi soalnya yang memang gue liat disini yang menurut gue bukan yang lainnya kurang tapi ngeliatnya kayak aja Dito nya terlalu bagus memang dibikin yang main role-nya yang diliatin sebagai main role itu pandi Christian sama aja Dito betul sama si cewek yang itu iya yang disukai sama si pandi Christian itu iya iya itu yang keliatan kayak cuman si Jojo, Frizzly itu kayak cuman jadi support aja support talent doang apalagi yang penjaga villa tuh si Fadlan Holau tuh iya eh padahal gue mutualan aja sama Fadlan Holau peace bro ini kritikannya membangun ya iya oke selanjutnya yang gue suka juga adalah aktornya yang jadi anak kecilnya tuh bagus banget actingnya iya malah gue lebih terkejut sama acting acting pemeran-pemeran ini yang jadi noni belandan yang bocah-bocah kecil itu yang anak kecil tuh bagus yang bahkan bapaknya bagus loh si aktor belandanya itu lu sadar ga mukanya kayak Daniel Craig anjing kayak James Bonco iya iya sekilas-sekilas bener tapi dia tuh actingnya bagus loh maksudnya kayak sebagai seorang Belanda yang galak gitu kepada prim bumi dapet dapet bahkan sesimpel kayak warga-warga lokal sekitar yang dateng menemuin mayat menurut gue tuh bagus loh maksudnya kayak ada dialog-dialog mati semua ini gitu maksudnya itu natural banget menurut gue kayak emang itu adalah ekspresi yang keluar ketika kita melihat mayat bergelimpangan gitu iya iya wes mati semua ini gitu-gitu mungkin yang gue suka berikutnya adalah beauty shot-beauty shot indah ya gunung bromo setuju banget sih itu gue beauty shot indah gunung bromo menurut gue passenger ook bagus ini di ambil sendiri doang ya ga mungkin di youtube dong yah emang nih film keramah tungga kajing meskipun beberapa ada yang kayak gak penting sama sekali di masukin coy terlalu terlalu maksain pengen masuk jadi ada satu adegan co mereka nih lagi di cafe baru nyampe di bromo nih mereka makan lo di warung-warung indomie gitu kan lagi ngobrol-ngobrol ajain kayak gini lagi ngobrol-ngobrol shootnya shootnya tuh lagi lagi ganti-ganti aktor-aktornya, tiba-tiba dengan suara dialog yang masih berjalan shootnya tuh ganti jadi shoot panoramatik anjing, shoot gunung bromo kayak gak ada konteksnya anjing gue gue langsung kaya, eh apa maksudnya anjing tiba-tiba, kayak salah-salah iya, kayak salah tempel salah-salah ngedit anjing ya gue liatnya sama Geralt ya sebagai orang awam aja ya mungkin itu ada salah satu teknik nanti bisa dibahas sama HS itu kita gak tau juga kalo dari segi ilmu perfilman itu ada tekniknya apakah gak, Gil? mungkin namanya surprise scene iya, jadi kita terkejut itu tiba-tiba kayak gitu, cuman kayak tidak dibungkiri cucut, alamnya tuh indah banget, kayak misalnya air terjunnya juga bagus banget iya air terjunnya bagus gunungnya bagus, sunsetnya gunung yang selimutin kabut itu bagus sunsetnya dapet itu juga bagus lebih banyak film ini tuh jadi film promosi dokumenter bromo aja sih sebenernya promosi pariwisata aja gak sih akhirnya ada juga menurut gue ada dari kesembilan setan itu yang juga nanti gue mau bahas ada satu setan yang menurut gue cukup effort lah yaitu adalah setan yang mukanya hitam kepalanya botak itu loh effort lah makeupnya udah ya kayaknya? yaudah, kayaknya itu doang sih kalo gitu kita langsung masuk ke catatan hitam film kutukaan 9, setan oh ada satu lagi yang gue suka disini orang-orang ngebuat indomie cuma semenit doang ini dateng langsung-langsung ini ada orang, iya kan mereka baru sampe ke gunung bromo mesen mie rebus nih, mesen mie rebus ya baru buat duduk nyampe ini malam-malam nyari ini juga ya? iya baru berduduk langsung nyampe udah disiapin lah itu sama crew shootingnya sama anak-anak artnya yaudahlah ya yang pertama menurut gue permasalahan utamanya adalah lagi-lagi film, judul filmnya tuh gak nyambung anjing dengan jalan ceritanya anjing kayak, sebenernya plotnya ini sesimpel-simple banget 5 sekawan yang ingin berlibur berlibur ke gunung bromo mereka ke sebuah villa ternyata villanya anter udah itu doang ternyata di villa itu ada masa lalunya masa lalunya adalah dulunya adalah villanya orang belanda yang dulu disitu dia dibunuh sama pribumi dibunuh sama pribumi disitu dirumah itu ada 9 orang nah dan semuanya itu menjadi hantu lah di villa itu yang nanti ada plot twistnya ternyata oke, itu ya yang pertama terus ya, kenapa gue bilang judulnya gak nyambung? karena disitu ada tulisannya kutukan sembilan setan dalam kurung the cursed villa tunggu itu aja sebenernya udah agak aneh ya kutukan sembilan setan the cursed villa anjing kayak judul game anjing kayak judul-judul Silent Hill Fatal Frame gitu crimson butterfly anjing layers of fear gitu-gitu ya ini kayaknya lebih cocok jadi judul-judul di www.primbond.com yang pernah ke warnet mungkin tahun 2000-an mungkin pernah buka situs www.primbond.com terus suka nyari foto-foto penampakan hantu tuh biasa gue disitu tuh iya iya gue juga sama sih sama ramalan, sama ini nyari arti mimpi betul nah kutukan disini berarti ada kutukan villa gitu vila terkutuk sebenernya disini tuh gak ada kayak gue gak ngerti bahkan gue rasa penulisnya ini gak ngerti arti kata kutukan sih kayak hanya karena di villa itu ada yang mati bukan berarti villa itu terkutuk gitu kecuali misalnya ketika ketika si bule itu dibunuh si bule itu bilang kayak iya saya bersumpah siapapun yang menginjakan kaki di villa ini akan mati nah itu baru kutukan sesimpel itu aja sebenernya kayak film Conjuring 1 itu kan kutukan tuh gak perlu banyak-banyak dijelasin cuman kayak gitu yang simple kan sebenernya kalau ini gak kenapa kalau ini satu-satunya menjelaskan kenapa villa itu terkutuk jadi ada satu adegan tau kalau di belakang villa itu ada kayak kuburan gitu kan nah udah tiba-tiba mereka cari itu si penjaga villanya ternyata dia gak ada di rumah itu ternyata di rumah itu ada seorang kakek-kakek gitu bapaknya si penjaga villa si bapaknya villa itu akhirnya menjelaskan masa lalu villa ini iya iya lanjut lanjut si kakek-kakek ini akhirnya menjelaskan masa lalu villa ini kan dijelaskan-dijelaskan tiba-tiba ya intinya si kakek itu menjelaskan kayak gini kayak disini dulu villa ini dimiliki oleh Mr.Hertz gitu kan mereka semua dibunuh sama pribumi misalnya kayak gitu tiba-tiba astagfirullahaladzim gerah entah bikin asik asik terus oke jadi kayak si kakek-kakek itu jelasin villa ini dulu bekas pembantayan mah intinya gitu terus si Frisley atau si Sarah itu tiba-tiba langsung kayak ha? ini bekas pembantayan? berarti villa ini terkutuk dong emang dengan dialog itu orang langsung kayak oh iya itu dia hubungannya sama judulnya enggak anjing enggak anjing enggak sesimple itu co maksudnya bahkan si kakek-kakek itu enggak ada dijelaskan enggak nyambungan yang dijelaskan kutukan apa kutukan itu kan juga pasti namanya kutukan itu ada akibatnya betul kayak misalnya ada what if what bagaimana kalau ada yang masuk ke villa ini ya terjadi apa gitu ini enggak ada kayak yaudah orang digambung-gambungin aja kayak villa barang pada umumnya yang terjadi adalah mobil mereka mogok enggak mogok oh iya sih enggak mogok kanjing ntar ya oh ya enggak mogok sih enggak mogok ntar kita bahas ya itu hal kecil yang ya setradara pikir kita enggak akan paham tetapi kita bukan orang biasa kita melihat semua detail-detailnya jadi gitu jadi kayak kutukan sembilan setan pun jadi kosong aja enggak ada kutukannya gitu sebenarnya judulnya itu lebih cocok itu kayak gangguan sembilan setan iya nah iya kan iya daripada kutukan makanya gangguan kurang serem gangguan kan cuma bisa di he 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 gitu doang bener lagian juga aneh banget kenapa kenapa setan itu harus sembilan ya iya jadi sembilan itu dari mana jadi di rumah itu ada keluarga besarnya ada empat nih Mr. Hertz istrinya anaknya dua pembantu indonesianya dua ada tiga orang ini entah entah berantah siapa ya yang cowok indo itu yang cowok indo yang mukanya lu bilang lah ini kan cowok indo kok kayak bule oke gak bukan itu kan cowok 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 indonesia mukanya cowok cowok mas mas gitu mas mas jawa tapi bergabung sama kayak gitu-gitu kan iya nah itu itu tiga nah tiga orang ini siapa setan tiga ini kalau dibuang pun kutukan enam setan juga ya gak ngaruh aneh mau juga jadi ceritanya kutukan empat setan yang keluarga besar ini juga bisa jadi iya gak ngaruh ini sebenernya ceritanya bisa kayak cuman kutukan satu setan kutukan satu setan kutukan tiga setan itu gak ngaruh ah misalnya kayak kutukan satu setengah setan anjing iya jadi istrinya dibelah dua tuh jadi setengah setan itu lebih serem loh iya iya betul kayak cuman kakinya yang jalan jalan gitu iya betul 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 itu lebih serem anjing kutukan satu setengah setan gitu kan kenapa dibuat sembilan karena delapan terlalu sedikit sepuluh kebanyakan sebelas bisa kamu main bola yang gangguin mereka tuh setannya cuman lima anjing kalo gue itu ngitung emang iya setannya tuh cuman lima yang mati dirumah itu sembilan setannya yang ganggu-ganggu orang cuma lima anjing kata gue kan selanjutnya aku mau masuk ke dialog film ini ya dialognya tuh buru-buru bet anjing buru-buru bet anjing cepet banget anjing kayak misalnya secepet apa kalo kalian mau tau gini jadi kayak gue tau mereka ini kayak ingin membangun dialog senatural mungkin temen-temen yang bersahabat gitu ya tetapi cepet banget cowok kayak timpa-timpaan ini gak ada jedanya cowok iya mungkin kayak biar terkesan natural kali udah di timpa-timpa aja biar terkesan natural biar tidak terkesan di setting abis ini si ini abis ini si ini tapi entah kenapa gue liatnya jadi jadi ini ya jadi ambur adul ya dan berisik dan berisik dan cepet banget jadi kayak ada satu adegan kayak anjing dialognya kayak gini kayak kayak mereka nyampe di villa terus mereka ledek-ledekan ya nanti kita dateng ya kekawinan Sarah bla 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 nanti kita dateng ya kekawinan Sarah eh Vandi foto dulu cekrek si Vandi habis ngomong ya nanti kita dateng ya kekawinan Sarah oh iya foto dulu cekrek langsung ini langsung begini cekrek gak ada jeda kayak orang mikir dulu kan kenapa sih anjing gue berpose gitu kan eh lu tiba-tiba minta foto kayak gitu kan di fotonya pun ininya ininya backgroundnya anjing pintu anjing ini bagus nih spotnya nih ini pintu asat mereka bukannya mereka bermaksud untuk membuat eh hampir gue bermaksud untuk membuat kemistrinya terkesan biar sahabat banget tapi menurut gue jadi mohon maaf jadi fail malah jadi terkesan kayak orang-orang yang gak sengaja ketemu di samsat aja mau perpanjang sih mereka kayak ya bro gimana oh dari mana lo kayak gitu kayak menurut gue kemistrinya seperti itu kalo dibayangin kayak menurut gue kurang dapet aja sih sebagai 5 orang sahabat yang deket banget gitu kalo disini khususnya kan mereka bilang sahabat yang suka traveling betul ini juga gak masuk sih orang yang suka traveling itu bagi menurut gue ya dari pengalaman gue dan gue terlihat orang suka traveling itu apalagi kayak terus bareng-bareng traveling kemanapun bersama gitu gak ada yang egois anjing gak ada yang egois seharusnya ini tuh egois banget misalnya kayak aku mau pulang gak kita udah bayar disini udah bayar pun itu villa murah anjing 500 ribu bagi 5 bagi 5 bagi orang yang suka traveling ya itu udah good deals banget anjing mau mau ditinggalin juga misalnya kayak yaudahlah kita rugi rugi bodo amat daripada kita yang di dalam kesehatan kayak maksudnya gak masuk akal kecuali villanya itu ya misalnya mereka udah bayar villa satu malam itu 2 juta terus mereka gak mau pulang karena takut rugi wajar wajar kalo gue juga udah bayar 2 juta di villa itu ada ada bandara wui sama sama sangerturi gue tinggal disitu anjing gue tinggal disitu anjing sampe sampe 5 hari 5 hari anjing udah bayar 10 juta ya kan tapi ini villanya cuma 500 ribu karena mereka takut gak mau rugi gitu kan dan itu adalah salah satu contoh yang gak masuk akal dari orang-orang temen-temen circle traveling karena bagi gue kalo orang traveling itu gak mungkin gak mungkin egois anjing gak mungkin egois gitu serius deh udah gitu mana mereka katanya takut-takut-takut ada pertengkaran dimana mereka takut emang lu doang yang takut bang gue juga takut disini tapi itu tidak terlihat sama sekali dengan keputusan mereka yang menurut gue sangat-sangat apa sih gitu loh mereka tetep stay selama beberapa hari disitu gitu gue sampe mikir anjing lu gak sekalian lagi usah wifi anjing biar kayak lu betah anjing disitu biar makin betah anjing kayak tanggung banget kan lu stay berapa hari di rumah angker ngapain anjing yang cuma 500 ribu harganya kehilangan 500 ribu gak ada artinya coy dan gue tuh cukup aneh sama emosi-emosinya mereka semua ini kayak ODGG anjing ntar abis berantem-berantem ya abis berantem anjing setan lu bangsat lu lu miskin lu gitu-gitu kan iya terus tiba-tiba besoknya enggak besoknya anjing pulang pulangnya nyampe villa lagi itu kan lagi dirumahnya si itu kan nyampe villanya lagi tiba-tiba langsung kayak baikan baikan nya tuh bener-bener baikan yang ketawa-ketawa ketawa-ketawa kayak gak ada terjadi apapun anjing kayak BFF gitu lah best friend for a friend kayak nanti gak sih kayak gue aja gak enakan sama temen gue suasana tuh jadi canggung gitu iya ini enggak anjing udah bentak-bentakan anjing lu setan bangsat apa lu apa lu tiba-tiba scene berikutnya adalah baikan lagi kita selfie 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 terus tiba-tiba marahan lagi marah-marah-marah lagi tiba-tiba baikan lagi di air terjun aku cinta kalian semua iya iya itu kayak kayak odi geji kayak odi geji kayak odi geji sih asli kayak pasien kabur anjing kayak apa sih gitu loh pasien kabur di syuting pasien kabur dibikin dokumenternya nah sekarang kita masuk ke logika film ya film ini dibuka dengan scene si pembunuhannya enggak si m gokil gokil hahaha hahaha gak itu gak itu gak itu gak itu oke jadi film ini dibuka dengan adegan kemudian kotor tempe lu kotor tempe lu kotor tempe lu kotor lu cuci kepanasan biar gak gerah film ini dibuka dengan adegan pembunuhan keluarga belanda iya kan jadi kayak udahlah pembunuhan jeret bumper terus adegan mereka lagi merencanakan merencanakan liburan liburan terus tiba-tiba tiba-tiba si ajil dito aku nemu vila nih murah nih di kaki gunung bromo dia kasih liat fotonya sama temen-temennya sumpah tuh fotonya tuh vila serem bener serem bener anjing gak ada gak ada hasrat bahkan kalo liat fotonya untuk nginep disitu ya si anjingnya si dia phone ini dia tuh kasih liat itu bukan dia kasih liat sama temen-temen itu bukan hanya pendapat temen-temennya tapi dia kasih tau guys aku udah beli loh disini namanya orang liburan voting dulu dong kesepakatan bersama dong kesepakatan dulu dong kenapa lu guys mau gak disini oh ini bagus loh tiba-tiba dia udah beli aja gitu itu salah satu yang tidak logis tidak logis ketika ngobrol soal orang yang sering traveling bareng saling traveling bareng dan yang paling bagong apa apa yang paling bagong adalah ini gak perlu DP loh dan kita bayarnya langsung ke orangnya ini nanti di lokasi gitu nanti di lokasi jadi kayak gak mungkin nipu wah bagus ya bagus juga padahal si Frisly udah bilang ih serem banget nah itu udah bener tuh itu udah bener tuh si Sarah kan udah bilang ih serem banget nah itu udah bener iya tiba-tiba si Lia bilang bagus juga dari mana anjing udah fix seleranya aneh sih di anjing jadi habis mereka gitu-gitu habis mereka mersanakan malem itu juga dia berangkat berangkat gak ada adegan beli pop mie dulu anjing gua sampe bertiga sampe kaget anjing oh gua kira ini mereka cuman lagi nongkrong di cafe merencanakan untuk misalnya minggu depan minggu depan atau sebulan depan ternyata malem itu juga anjing woy film tulah 613 itu mau liburan juga tapi mereka ada adegan mampir ke minimarket belanja belanja snack-snack gitu loh nah itu bagus itu padahal mereka cuman kayak ke bogor ke puncak gitu ya ini cowok ke surabaya beda kota cowok ke ini surabaya bromo ya iya jatim berangkat ke jatim ya eh anjing tiba-tiba aja malem ini eh kita ke jatim ayo gitu langsung nyetir anjing ke bromo anjing mereka berangkatnya tuh kayaknya jam 12-an ya malem lah pokoknya sampe pagi tuh malem sampe-sampe paginya pun tuh kayaknya pagi-pagi jam 6 jam 7 gitu deh betul betul gak masuk akal orang ya jakarta surabaya aja naik mobil itu 8 jam surabaya bromo 2 jam 2-3 jam nyampe nya dia dari jam 12 sampe jam jam 7 anjing cuma 7 jam coq gimana caranya itu kayaknya baru nyampe banyuwangi anjing engga maksudnya mereka naik mobil terus kan syutingnya besok lagi ga mungkin itu antara 3 kemungkinannya satu mobilnya punya nitro iya atau kayak need more speed yang kedua atau engga mereka nyampe surabaya dulu baru di syuting lagi pas pagi hari emang kayak gitu jadi yang anak belanda yang mau dibunuh itu dia masuk ke dalam lemari dia pake pisau dia ngukir-ngukir gitu iya tiba-tiba sebelum bumper ukirannya tuh diliatin dreeng dan tulis apa tapi gelap banget gelap banget ga keliatan sumpah tulisannya apa dia mau nulis kayak lembek juga kayak kita ga bisa baca dia mau nulis bapakku lesbi juga kayaknya ga bisa deh ga bisa ga kebaca ga kebaca percuma kenapa film ini tuh gelap banget cok beneran gelap banget maksudnya ga semua harus digelapin dong iya dan yang ada satu adegan jadi si mereka udah nyampe villa diganggu-ganggu-ganggu terus curhat lah si Sarah sama si Leah di pohon terus terus si Sarah bilang eh villa ini serem deh liat ini followers aku bilang villa ini serem terus si Sarah i talk nowhere dia tuh ngeliat di dalam lemari dia abis di dalam rumah kan dia liat di dalam lemari tuh ada tulisan tuh terus tulisannya tuh di translate sama dia kayak tapi translate nya bahasa Inggris ke Indonesia co kan itu tulisannya help dia translate arti kata help itu apa anjing tolong aku masanya yang lucunya itu adalah emang lu sebego itu sampe help aja kagak ngerti anjing google translate kayak gini di shoot gitu google translate co arti kata help anjing kayak help kan bukan kata-kata yang susah susah kayak lu gen millennial masa ga ngerti help anjing apalagi ini ceritanya orang sering traveling loh orang sering traveling tuh menurut gue kayak anak TK aja anak TK aja banyak yang ngerti help itu tolong anjing banget itu itu gue cukup ngakang disitu terus ada juga yang adegan buru-burunya tuh ya itu adegan yang Joshua diganggu si Pandi Christian diganggu tapi digangguin tuh dalam satu waktu yang bersamaan tapi kameranya tuh kayak tek 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 pindah 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 sampe gue tuh belum sempet memproses jump scare yang ini iya jump scare yang ini lagi betul 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 jadi kayak jadinya jump scare nya itu tidak berkesan iya mungkin ini tapi gue ngerasa disini yang bikin film ini pengen pengen kayak terkesan wah aku akan tidak kasih istirahat penontonnya dengan kejutan dan serbuan dari jump scare jump scare yang ku buat tapi jadinya malah kayak ya Allah cepet amat sih maksudnya gue bukan minta istirahat ya tapi pasenya juga gak terasa buru-buru itu gitu menurut gue kecepetan aja kayak abis jump scare akan ku kasih jump scare lagi enggak gitu dong gak terlalu jump scare gak harus kayak gitu treatmentnya itu kayak film-film horror-horror di TPI jaman dulu tau gak sih kayak siang-siang itu sering ada sinetron horror vila-vila hantu itu itu serem banget itu nah treatment itu sama kayak gini betul bahkan ada bahkan ada satu jump scare yang menurut gue anjing udah mah di sini jump scare megang pundak sering banget lu tau kan jump scare tipikal jump scare megang pundak ini adalah teknik jump scare terbaru ya iya shoulder jump scare jadi kamera dari belakang dari belakang nyorot pundak nah abis itu tiba-tiba pundaknya di pegang nah ada suara gitu ini shoulder jump scare itu 7 kali ada itu anjing ada satu shoulder jump scare yang brentet anjing beruntun kayak kayak ini jeng terus temen yang lagi dateng jeng terus yang terakhir si Fadlan Olaw itu jeng jeng terus di akhir ada Tony Sulung ya jawabannya apa komunikata oke sekarang gue mau membahas tentang Fadlan Olaw sebagai penjaga villa tapi iya tapi sebenernya 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 gak buruk bener-bener ya gak buruk si Fadlan Olaw ini gak buruk yang buruk makeupnya anjing gue lebih gue lebih ingin berbicara soal karakternya justru keganggu juga gue mau makeupnya genggotnya keliatan boongan anjing oh iya keliatan dibuat-buat anjing kayak lu mau pente selenong anjing kuda lumping kayak pente selenong bener kayak cara adat-adat jauh gitu anjing jadi gini karakter si Fadlan Olaw ini yang mau ikut adalah dia tuh penjaga villa ya yang pertama bagi gue sosok Fadlan Olaw ini terlalu komedi untuk dijadikan penjaga villa yang misterius betul-betul betul-betul jadi ketika dia muncul film itu langsung berubah jadi kayak film parodi anjing iya kurang seremnya jadi kita kayak kurang seremnya kurang misteriusnya jadi kayak saat si Fadlan ini muncul gue aja bukan nunggu serem jadi nunggu lucunya nunggu lucunya yang ternyata tidak ada juga dan ternyata bener aja sepanjang film lucu anjing betul iya betul komedi memang komedi ternyata beneran jadi film parodi kan nah itu terus yang kedua adalah logat jawanya Fadlan Olaw ini kurang sih maksudnya kayak ketika dia mas bawain ya tas saya siap kalau orang jauh kan jay jay bu jay gitu-gitu ya terus kayak dialog jauhnya kurang banget terus ada dia saat bilang gini yaudah silahkan istirahat saya sekalian beres-beres seluruh ruangan dulu ya sama temen udah pasti tau dimana-mana nah kalo penginapan diberesin sebelum tamunya dateng bukan lu nunggu tamunya nyampe baru lu beres-beres tuh anjing mana itu villanya luas nunggu berapa lama tamunya buat lu beres-beres gitu kan di airbnb ratingnya udah 2 anjing 2 dintang anjing sakit anjing ini kalo di airbnb udah dimaki-maki orang anjing dan lagian juga ini konsep villanya ini cukup aneh mana ada villa buat orang liburan yang konsepnya bayarnya cash gitu cash anjing cuman lu bayangin semua villa bayarnya kayak gitu kan bisa aja di hari itu banyak orang yang dateng gitu kalo siapa yang duluan nih siapa yang dapet misalnya ada 2 kelompok yang dateng kan ga perlu booking dateng aja gitu emang villa ini konsepnya gimana sih hotel apa red door sanjing gua gak tau ya maksudnya gua juga gak tau sekarang itu masih ada apa kagak tapi gua lebih percaya ini tuh terjadi kayak tahun 90an gua masih percaya ga mungkin karena kan mereka carinya dari website pake ipad lagi nunjukin yang begini nah berarti itu aneh sih aneh dia ngiklanin di website tapi dia gak mau bayar transfer ya aneh banget ya aneh banget ya aneh banget kan nah terus kayak sosok fadlan follow ini juga menurut gue cukup sayang ya kenapa mereka tuh gak pake sosok yang tua aja gitu yang beneran meyakinkan gitu iya yang beneran orang jawa yang beneran bisa logat jawa yang beneran sosoknya tuh tua dan dia ini terlalu muda anjing untuk jadi penjaga villa gitu cuok iya kan penjaga villanya sosok di bewak-bewakin gak usah di bewak-bewakin juga gak apa-apa menurut gua maksud gua ya pemuda mas-mas jawa biasa aja gitu perannya disitu harusnya gak usah sampai di bewak-bewakin untuk menambah kesan tua menurut gua sangat-sangat tidak perlu anjir kayak gak usah di bewak-bewakin juga gak apa-apa jadinya jadi ada makeup-makeup bewak gitu jadi jujur jadi comedy jadi cringe sih jadi ganggu banget jadi comedy selanjutnya adalah jumpscare di film ini yang kayak machine gun gitu ya kayak ini ya mereka nyampe di villa itu belum ada 5 jam mereka di villa itu ya jadi mereka begitu nyampe terut udah ya ada yang mandi ada yang kencing di adegan itu aja jumpscare nya itu udah ada 20 kali anjing gak sampe 20 juga tapi ini bisa dibilang cukup banyak untuk baru berjalan 10 menit mungkin filmnya loh jump scare tuh yang bukan cuma setan loh false jump scare juga tuh termasuk jump scare kayak misalnya yang pegang pundang ternyata temennya dihitung sama itunya semua 20 ada kan anjing iya sih 20-an anjing belasan ntar beneran abis ini kru filmnya ngitung emang iya belasan lah ada anjing maksudnya gua kayak kalau mau dihitung bisa scene nya Joshua aja anak kecil lari-lari set 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 ada suara suara sama yang dipegang kakinya iya disitu aja udah ada 5 iya Frisley yang shower tiba-tiba showernya keluar darah tapi showernya masih dipegang aja terus gini hahaha itu aneh banget sih terus tiba-tiba showernya keluar darah gitu aaah orang mah dilepas ya ini aaah kayak ditahan gitu loh aaah tetep ditahan anjing kan dilepas bisa co iya terus si Leah si Leah si Leah yang di kamar lagi beres-beres denger-denger suara jumpscare si Fendi Christian mau kencing jumpscare jumpscare misalnya satu orang dapet 3 jumpscare aja lu kali nanya 3 kali 3 kali 5 terus Fendi Christian sama Joshua ketemu door jumpscare ya udah gitu ada sound jumpscare belum mereka di villa itu baru yang ini dagu eh apa pundak jumpscare door 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 berenter kenapa sih sekali-kali megang dagu dong anjing kayak daaar terima kasih kita pegang hidung daaar jadi kayak jam sekernya belum 5 jam aja mereka di villa itu jam sekernya udah ada 100 lagi dan gobloknya mereka masih bertahan lagi di villa itu nah sekarang kita bahas soal motivasi jadi mereka tuh semua udah diganggu-ganggu hantu si Frizzly juga udah kayak aku pengen pulang aku pengen pulang si Devon ga mau si Devon bilang kita udah bayar 2,5 juta emang lu mau gantiin yaudah yaudah ayo gantiin terus semuanya pada kicep anjing semua pada kicep kalo gue kalo gue udah setakut itu gue bilang yaudah gue bayarin ayo akhirnya apa yang terjadi abis itu ya mau masak air ga ada air eh mau cuci tangan ga ada air si Joshua suruh nimba sumur iya nimba sumur ada orang menari ada orang menari dibalik jemuran nah itu ya di hari sebelumnya di tempat yang sama di titik itu tempat dia berdiri kakinya habis dipegang hantu anak kecil betul besoknya di titik dia berdiri gitu dia melihat ada orang menari nari iya di balik kain putih yang dijemur dan abis itu disamperin disamperin lu lu berharap apa pas dibuka begini lu berharap sandrina anjing makanya ada orang menari-nari begini-begini pas lu buka lu berharap lu mingkang gitu gak mungkin emang anjing emang ada lu bayar vila bonus atraksi anjing gak ada kan kayak anjing ayo sewa lah vila dipromo bonus atraksi menari dapet kan pertunjukan rong geng bang sak dapet kan pertunjukan rong geng oleh nyai rong geng setempat goblok gak ada anjing samperin dong dibuka sama dia jebret ternyata bener hantu jumpscare lari 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 kesandung ternyata itu disitulah mereka menemukan kuburan gak si joshua yang menemukan kuburan joshua menemukan kuburan teriak temen-temennya samperin akhirnya mereka panik nih wah anjing villanya bener hantu ternyata ya akhirnya mereka cari si mas tejo si mas tejo itu yang penjaga villa si fadlan holau itu ternyata adanya si bapak mereka ke rumahnya fadlan tejo pintunya kebuka sendiri ternyata ada bapaknya disitu bapaknya ceritain masa lalu villa tersebut ya kan gak 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 ini ada yang gue bahas anjing kan di ketemu bapaknya si tejo itu si joshua marah-marah tuh dia minta pertanggung jawaban kenapa gak ada di website atau gak dikasih tau bapak di belakang rumah tuh dia menyembahwa si tejo dan keluarganya menyewakan villa yang ada kuburan di belakang katanya sejak kapan orang nyewain villa yang ada kuburannya di belakang saya gak mau pokoknya balikin duit kita udah mereka lagi marah-marah gitu dalam keadaan marah-marah terus si bapaknya nyamperin mereka duduk 70 tahun lalu malah cerita sejarah anjing orang lagi minta pertanggung jawaban bukannya klarifikasi lu ngapain malah cerita silsilah villa itu bangsa terus di tengah-tengah bapak yang cerita sejarah kan ada jedanya lagi terus balik lagi nih kan itu abis masa lalu kan iya tiba-tiba sininya tuh balik lagi ke zaman sekarang terus ada bertanya lagi bertanya lagi ah ya gue lupa bertanya apa gitu terus si bapaknya gak peduli anjing dia tetep cerita aja terus tetep cerita aja anjing tetep cerita aja terus pertanyaan orang-orang ini gak dijawab anjing gak dijawab anjing lu bayangin gua kalo udah jadi joshua gua tarik kepalanya anjing gua tarik rambutnya anjing eh anjing gua tadi nanya ya lu gua minta tanggung jawaban lu lu klarifikasi dan lu balikin duit kita terus mereka abis dia cerita silsilah tuh kayak kehipnotis kayak terima-terima aja gitu pertanyaannya gak terjawab anjing terus yaudah akhirnya abis dari rumah itu mereka pulang tuh mereka pulang kayak udah gak terjadi ini teknik menulis skrip film yang baru gak sih? kayak gak terjadi apa-apa anjing kayak maksudnya lu mencoba membrijing untuk memberi keuasan ke penonton tiba-tiba penonton lu tinggalin gitu kayak si Jojo bilang klarifikasi dong kenapa Villa ini eh maksudnya dia pokoknya segitulah garis besarnya dia minta klarifikasi balikin duit kita gitu kan itu kan penonton juga berharap klarifikasi kan diri si bapaknya Tejo itu tapi tiba-tiba ditinggal dengan dia yang malah cerita silsilah sejarah pengesan 70 tahun yang lalu Villa ini milik keluarga Hands terus terus kayak gini kayak emang lu gak takut? emang lu pikir lu doa yang takut? gua takut kita semua takut disurga baru kita ngerti kayak kenapa dia mau kayak gini saya takut bapaknya duduk kita semua takut assalamualaikum look at the stars jadi ceritanya setelah mereka dijelasin background Villa itu mereka balik lagi ke Villa itu pokoknya intinya kayak udah kita harus pulang packing 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 ternyata pas mau di shutter mobilnya mobilnya mati disitu berantem lagi betul goblok bisanya nyetir doang lu iya ini bangsat bangsat gitu terus akhirnya udah 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 kita disini dulu sampai besok pagi Pak Tejo cari kita montir betul buat ngingin mobil kita besok pagi ya masuklah mereka habis itu itu habis berantem gede tuh si Joshua sama Vandy Christian masuk mereka tiba-tiba lagi di perapian lagi foto-foto aja langsung tiba-tiba foto-foto udah waktunya tidur gak ada gunanya lah kita berantem-berantem ya guys yang paling anjing gini kondisinya mereka udah tau nih ini rumah besetan ada hantunya sembilan anjing iya tetapi mereka foto-foto selfie dan mabok-mabokan anjing tuh bukan bukan mabok-mabokan itu minum apalah pokoknya gitu ya tetapi enggak yang aneh itu adalah mereka tidur lampunya dimatiin anjing iya kalo gue udah tau rumah besetan hantunya sembilan semua lampu gue nyala-nyalain anjing kalo perlu matahari gue bakal ke dalam rumah iya biar terang biar banyak diskon iya di foto-foto ini enggak udah tau rumah besetan tidur masih lampu masih dimatiin udah gitu mereka tidur tetep misa-misanya tidur misa-misanya tidur misa-misa pula gitu kalo gue kalo jadi kayak gitu gue ajak eh anjing semua sini lu tidur di living room ini bareng-bareng anjing betul mending tidur aja di living room bareng-bareng iya spray taro di luar betul taro di luar ini enggak anjing udah paling logis itu anjing udah akhirnya akhirnya malam itu si frisley lapar eh lapar ya mereka ya mau cari makan lah sempet-sempetnya anjing mau cari makan cari yang anget-anget yuk yuk cari yang anget-anget udah akhirnya mereka ke warung indomie tapi si lia mau tidur si lia ditinggalin sendiri di vila itu juga gak logis anjing gua sengantuk-ngantuknya gua gua tau rumah itu angker yang lain pergi gua ditinggal sendiri gua paksain gua sumpol mata gua pake tusuk gigi anjing biar melek bang sad kayak ayo melek anjing lu disini sendiri taplak gitu loh kalo perlu gua rebus air yang mendidih gua siram gua buyur malah gua sendiri gua buyur biar gua melek anjing enjing gak ada ceritanya lu kayak gitu anjing udah akhirnya dia di vila itu sendirian bayangin dengan kondisi dia udah tau di vila itu ada setannya iya terus udah tiba-tiba di di vila eh di warung indomie itu mereka cuma berempat nah si ibu indomie ngasih minumnya 5 ngasih indomie nya 5 minum minum ya minum terus kayak loh bu kita kan tapi mereka tuh kayak ngegas banget gitu loh bu kita kan pesan cuma 4 bu kan kita berempat dari tadi bu iya kita kan cuma berempat dari tadi eh si bunya bilang loh tadi kalian datangnya 5 tapi kita cuma berempat bu langsung kayak terlalu berlebihan sih iya si ibunya langsung kayak begini itu gua yakin ibunya tuh bukan bingung gua liat setan apa engga gitu bukan iya ngegas si ibunya di Indonesia kan kita berenggak bu akan tetap seperti itu jawabannya udah akhirnya yaudahlah terlice di vila si lianya diganggu eh beneran gerah tau jangan scared jangan scared dan dan tiba-tiba scene berikutnya adalah scene my trip my adventure anjing iklan roko sih iklan roko sih lebih tempatnya beauty shot iklan roko gitu tebing-tebing mereka main main pajero tiba-tiba jadi selebriti on vacation terus gua gak tau ya apa yang terjadi setelah itu kayaknya diganggu lagi deh intinya si fandi bilang besok subuh kita pulang engga mereka pulang ke vila kita menemukan detail kecil bahwa mobilnya dia udah berubah posisi oh iya mereka balik ke vila dulu jadi tadi mereka kan gak bisa pulang karena mobilnya mogok nah mobilnya itu jadi ini pintu vila nih ini pintu vila ini kepala mobilnya nih kepala mobilnya nih mademnya begini parkir di depan pintu vila mereka pulang ngejip jeret eh kepalanya udah kayak begini udah di parkirnya udah dibenerin anjing betul jadi kayak lah berarti mobilnya udah bisa anjing berarti mobilnya gak mogok udah bisa pulang dong iya tapi mereka kayak tetep lanjut bermalam disitu tetep lanjut bermalam disitu kayaknya diganggu deh gua lupa deh diganggu terus si fandi bilang besok subuh kita pulang tapi besok subuhnya malah main kuda sama liya anjing pagi-paginya oh iya ya saat bilang besok subuh kita pulang besok pagi kita pulang dan yang paling bagong adalah di akhir film mereka bisa pulang nyetir mobil dan mobilnya gak kenapa-napa gak perlu ada montir buat ngebenerin benerin final battle dirumah itu itu gelap banget lampu udah mati kedip-kedip final battle tergelap anjing nah yang paling ngakak adalah ini HS kasih tau liat-liat jadi kayak ada jendela jadi jendela itu kan ada cahaya tuh dari luar jendela itu cahaya itu cahaya bulan iya cahaya malem lah cahaya bintang cahaya bulan nah di luar itu cahaya itu ikutan kedip-kedip juga ikut kedip-kedip juga lah padahal kagak hujan kalo hujan kan bisa iya itu petir ya petir ini petir ini kagak berarti kan bulan kedap-kedip anjing bulannya kedap-kedip di bromo bulan kedap-kedip anjing kelap-kelip iya kan emang itu fenomena setahun sekali katanya di bromo bulan kedap-kedip bulan kelap-kelip bulan kelap-kelip kelap-kelip anjing itu aneh banget anjing terus kayak kan barara megang saklar langit malah lu gini-gini iya dan yang paling aneh ternyata di bawah di bawah villa mereka itu selama ini ada nenek-nenek manusia iya pokoknya ada satu gudang terlarang yang mereka gak boleh masuk tapi akhirnya mereka masuk masuk tanpa urgensi apapun ya yang gua gak ngerti juga kayak anjing lu ngapain urgensinya tiba-tiba masuk anjing dan ternyata nenek-nenek itu disitu masih hidup survival dan ternyata dulu ini mereka itu yang pas ada dengan cewek anak cewek itu dibunuh-bunuh dia belum mati dia belum mati hiduplah dia disitu anjing tapi kan maksud gue dia hidup peluang tahun gitu kok bisa bertahan hidup dia dipelihara setan loh itu dipelihara orang tuanya udah meninggal kan setan kan dia makannya apa anjing dia makannya apa dia hidupnya bagaimana gitu kok bisa bahasa loh gak masuk akal ada nenek-nenek hidup disitu selama ini gitu nah gua sampe nyatet nih jadi emang ada satu nenek-nenek dia masih hidup tinggal di gudang terus dan tunggu dan penjaga vilanya juga gak tau loh ada nenek-nenek disitu betul itu gak mungkin banget anjing masa selama bersih-bersih dia gak gak denger suara-suara kayaknya dari dalam biovila itu kan gudang berdebu anjing masa seorang nenek-nenek gak mungkin gak batuk dong di gudang berdebu anjing dan lagi pula di dalam gudang itu bukan berantakan loh kan di dalam gudang itu banyak kayak foto-foto 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 Belanda-Belanda itu itu dirapiin loh iya rapi loh itu di pajangnya berarti kan ada yang ngerapiin masa gak ketemu nenek itu iya iya nah ini kan anjing kan si casenya pun udah nge-bridging nanya yang menurut gua disitu udah bagusnya adalah oh berarti akan dijelasin nih kenapa nenek-nenek itu selama ini bisa hidup dari dia kecil selamat dari pembunuhan pembantaian itu sampai dia nenek-nenek bisa hidup disitu akan dijelaskan nih sebentar lagi dengan ditandai dengan casenya nanya ada salah satu casenya bilang kayak gini ya iya ya tapi gimana cara nenek ini tapi neneknya disamping dia tapi gimana ya cara nenek ini bertahan hidup gitu loh hahaha nneneneknya gini doang anjing gusupan banget ya iya tapi yang paling anjing itu adalah kayak si lianya langsung bilang gini nenek ini pasti noni nah iya anjing nenek ini pasti noni nah abis itu gua kayak wah abis ini dijelasin nih gimana cara dia bertahan hidup makannya gimana nah tapi abis itu tiba-tiba malah yang terjadi adalah flashback gaman dulu ternyata dia satu-satunya anggota keluarga yang selamat gitu tetep gak dijelasin ternyata ger cara dia bertahan hidup di villa itu sampe jadi nenek-nenek itu tetep gak jelasin nah apakah dia makan apakah dia dapet makan dari para penginap kah apakah dia mungkin apalah pake cara berhidup apakah dia masak sendiri berburu apa gimana kita gak tau kan soalnya kan kita juga penasaran gitu sebagai penonton ya berburu ternyata kalo kalo siang neneknya bawa tombak gitu nah iya kan iya ternyata siapa tau kan dia siang-siang berburu di Gunung Bromo kan kita gak tau ada satu-satunya scene nenek-neneknya sambil manggul rusak kan gitu selesai flashback jaman dulu selesai cerita dia selamat itu dari pembantayan itu gua kira bakal dijelasin nenek ternyata kagak scene setelah itunya adalah nenek-nenek itu mau dibawa ke rumah sakit dipaksa bukan mau dibawa dipaksa loh dipaksa karena neneknya itu maunya sama keluarganya betul aku mau sama keluarga aku terus mereka enggak nenek harus ke rumah sakit nah itulah pemicu terjadinya final battle antara kubu si sembilan hantu itu dan para penginap ini iya karena si kubu hantunya itu sembilan hantu itu tidak terima bahwa salah satu anggota keluarganya mau dibawa ke rumah sakit bener kayak lagi pula ngapain ngurusin-ngurusan orang kalo dia mau disitu ya dibiarin aja makanya orang-orang dipaksa ke rumah sakit itu yang pertama yang kedua kenapa si nenek itu atau alias si noni itu harus sembunyi di bawah basement nah itu kan vila-vila dia juga betul itu kan rumah-rumah itu kan rumah keluarganya dia rumah bapaknya dia mau dia tinggal di atas rumah juga terserah dia mau rumah itu dia rubuhin dia bangun ramayana juga terserah dia lah kenapa harus dia sembunyi-sembunyi di bawah gak masuk akal gak masuk akal gak masuk akal anjing gitu terus udah terjadilah terjadilah penumpulan final battle si hantu belanda bapaknya jadi magneto gua kerasanya itu kayak jadi nonton marvel ya iyaa dan akhirnya gue sumpah gue pas final battle itu gue lagi ngetik lagi ngetik ya gue juga lagi ngetik nih lagi ngetik Tiba-tiba pas gue nonton lagi, lah setannya udah kalah Setannya udah kalah? Nah gue tanya HS, HS setannya kenapa kalah? HS katanya, udah-udah gue sulit dihirin Ben Setannya udah gak ada, terus tiba-tiba udah Vandy Christian Udah nyetir? Engga, Vandy Christian dateng dulu dengan heroik dari kegelapan gitu Ayo kita pulang gitu loh, kalau gak salah garis besarnya gitu lah dialognya Pokoknya dia ngajak pulang temen-temennya, abis itu tiba-tiba mereka nyetir, nyetir Nah di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba disorot lah perlahan si Vandy Christian Mukanya berubah, jadi si Mr. Haynes, si kakek-kakek Belanda itu kalau gak salah ya Esensinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, jangan tanya kita Tanya-tanya deh sama, atau enggak kalian bikin komunitas di Reddit atau di Kaskus ya Di Discord juga boleh Di Discord, kalian diskusi itu semua, ntar kita berdua gabung Iya ntar kita berdua gabung deh Karena kita juga penasaran maksudnya apa itu Iya mungkin, kalau di asumsi gue sih antara dia dirasuki oleh hantu Belanda itu sih Si kepala keluarga hantu Belanda itu Atau ternyata yang pulang sama mereka bersama itu adalah hantu bapak-bapak Belanda itu Yang ternyata mungkin jasadnya si Vandy Christian masih tertinggal di vila itu, mungkin bersemayam disitu Nah kalau gue, opini gue tuh kayak, kayaknya emang filmnya gak jelas sih Emang filmnya gak jelas sih H.S. H.E.S. 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 Gimana pendapatmu tentang film ini? Film ini adalah film horror dengan pempaduan alur maju-mundur Tapi eksekusi dan latar belakang cerita masa lalunya lebih menarik dibanding masa sekarang ya H.E.S. 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 H.E. H buat dengan alur mundur-mundur aja iya jangan maju mundur mundur-mundur, tiba-tiba ga kerasa kok tiba-tiba ada dinosaurus gitu kan itu harusnya ya, kayak mundur-mundur jaman belanda jaman belanda jaman jepang tiba-tiba kok ada peteranodon gitu ada veluciraptor gitu kan mundur lagi-mundur lagi tiba-tiba big bang, peristiwa big bang iya oke guys ada ga yang lu suka dari film ini dulu? yang gua suka disini editornya menggunakan teknik the curse beauty shot the curse beauty shot kayak judul filmnya kayak judul filmnya ya? kayak judul filmnya apa tuh? jadi disini editor tuh diantara scene obrolan editor tuh memiliki ide untuk menempel beauty shot di tengah-tengah obrolan mereka seperti contohnya ada obrolan gerombolan geng ini dengan penghuni villa dia tempelkan scene beauty shot gunung bromo dan juga ketika scene si frisley sama si lia sedang memakai obor tiba-tiba editornya mau masukin beauty shot ayunan bergoyang sendiri di luar hahaha tapi dialognya masih terus ngobrol orangnya lagi ngobrol loh lu kenapa coba-coba kita kasih contoh kayak gini ya misalnya kayak kita lagi ngobrol ini kayak sekarang lagi ngobrol tuh kayak gitu tiba-tiba ada kayak gitunya tiba-tiba ada kayak gitunya aneh banget kan? aneh banget sih aku juga selama seumur hidup gue ini baru pertama kali gue liat film lagi itu muncul lagi tuh hahaha kita dapet info dari Arya Sinekrip anjir gue baru kelar nonton stress hahaha oke hal yang catatan hitam versinya aja catatan hitam yang paling utama sih satu doang dimana aku sangat keganggu ya audionya itu sangat berisik dimana ditambah dengan break soundnya ganti-ganti soalan efek yang berlimpah-limpah dalam satu scene dan juga teriakan dan teriakan cash yang saling tumpatin di jadi kayak sepanjang film itu aku cukup terganggu dengan berbagai gangguan audio aja sih iya 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 itu sih yang aku agak terganggu bagi aku overall ya sama lah kayak tadi yang gue bilang kayak ke Alpi di Biosco film ini tuh menonton film ini tuh seperti menonton video-video kompilasi jumpscare di gunung bromo tujuh video kompilasi jumpscare di gunung bromo yang pertama yang kedua yang ketiga nah kayak gitu tuh kayak on the spot on the spot scriptnya tuh cetek banget menurut gue kayak scriptnya cetek banget eksekusinya cetek banget ini levelnya hampir kayak anak-anak SMA bikin film anjing cuman kayak kebantu dengan cash-cashnya ya cash-cash dan kameranya yang lumayan loh iya kameranya bagus-bagus shotnya bagus iya jadi kayak levelnya tuh bener-bener kayak anak SMA sebenernya kalo mau di kulik gitu jadi kalo gue rating 1-10 ini bener-bener buat agile detail doang sih ini satu satu persepuluh itu full buat agile detail doang lu alpi kalo gue sih sebenernya terharu sama film ini ya setelah nonton film ini gue banyak berfikir gitu sampe di dalam lamunanku aku tersadar bahwa salon pasku yang di punggung belum dicopot dari semalem gua mau terimakasih banget sama iya jadi merimind diriku untuk mencopot salon pas yang ada di punggung terimakasih ketukan sembilan setan rating 2-2 sih kalo aku 1,5 lah ya tapi balik lagi seperti yang selalu gue bilang jangan percaya sama review sama review kita kalian harus nyaksiin sendiri bisa jadi kalian beda selera bisa jadi kalian suka karena siapa tau ada yang ngefans banget sama Frizzly ada yang ngefans banget sama Agile Ditto ada yang ngefans banget sama Fanny Christian pasti bias menonton film ini iya 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 seperti itu ya mungkin kita bertemu lagi di film Star Syndrome semoga filmnya belum di depak di bioskop ya paling kita ketemu di Star Syndrome ya sampai bertemu di video berikutnya bye bye